Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta meluncurkan multi inovasi berupa E-TLE Development, E-DRIVES, aplikasi Satpam Mantap, dan aplikasi Health Prenakta dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0 sekaligus mendukung kebijakan Kapolri yakni penguatan program promoter dan peningkatan pelayanan publik. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Idam Ajis mengapresiasi inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Sehingga hari ini di BPJ begitu spektakuler atas inovasi dan terobosan konkret yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Sejujurnya, Pak Gubernur, Pak Menteri, saya sudah satu jam setengah ini termang-mang melihat melihat apa yang tadi ditayangkan. Luar biasa terobosan ini. Saya membayangkan satu tahun, lapan bulan saya jadi Kapolda, saya tidak mampu melakukan ini. Pak Gatot ini belum setahun sudah bisa melaksanakan ini. Dari semua ini, cuma satu kata yang saya akan menjukan. Luar biasa. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polgatot Edy Pramono mengatakan, inovasi ini dibuat bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian, inovasi-inovasi yang kita buat tadi itu, yang pertama adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Di samping tentunya ini merupakan satu tuntutan yang untuk masyarakat dan harapan masyarakat bahwa Polri harus memberikan satu pelayanan yang terbaik, pelayanan yang cepat, pelayanan yang transparan, dan pelayanan yang akuntabel. Itulah konsep yang kita berikan dalam pelayanan ini. Dalam peluncuran multi-inovasi ini, Polda Metro Jaya memecahkan enam rekod dari Museum Rekord Indonesia. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, Salam Tribrata.